Pedang Kayu Harum, Jilid 64 Cia Keng Hong, Manusia Iblis Tak perlu engkau berlagak pendekar Budiman Aku bukan anak kecil lagi dan aku bukan semata mat melemparkan fitnah kosong Telah lama aku menderita oleh perbuatanmu yang kotor, semenjak aku menikah Aku telah menyabarkan diri, menekan batin hingga akhirnya meletus oleh kelanjutan perbuatan-perbuatanmu yang kubuktikan sendiri Aku bukan diburu rasa cemburu kosong, namun dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan perbuatanmu yang menjijikan Aku tidak akan menyalahkan bahwa engkau mencinta Yan Chu, akan tetapi setelah dia menjadi istriku, mengapa masih juga engkau kejar-kejar? Manusia biadab Hem, bukti apakah yang kau sebut tadi, Chong San? Bukti surat-surat palsu itu? Chong San kelihatan kaget sekali, dan kenghang melanjutkan Sumul sudah datang dan menunjukkan dua surat itu Surat yang huruf-hurufnya persis huruf tulisanku itu bukanlah surat yang kutulis Orang yang kusuruh mengantarkan suratku kepada kalian tidak pernah pulang ke Chin Ling San Surat yang memakai namaku itu adalah surat palsu Chong San demikian pula surat yang kau anggap tulisan istrimu itu bukanlah tulisan Yan Chu, tetapi dipalsukan orang Ahaha, betapa butanya engkau? Apakah tidak ada sedikitpun dugaan di hatimu siapa yang telah membuat surat-surat palsu itu? Bohong Chong San membentak Pengecut engkau Setelah berani berbuat, mengapa hendak menyangkal pula? Semenjak dahulu, Yan Chu adalah kekasihmu, semenjak belum menjadi istriku Bahkan dia, aku, telah Yap Chong San, katakan saja bahwa pada saat menikah denganmu, Gu Yan Chu bukan perawan lagi Maka engkau menduga bahwa hal itu adalah perbuatan suamiku bukan tiba-tiba Biaweng berkata dengan senyum mengejek Kembali Chong San terkejut, kemudian makin marah Sesudah engkau tahu akan hal itu, engkau masih hendak menyalahkan aku dan membela manusia jahanam itu Jangan kau memaki suamiku Engkau lah yang jahanam, Chong San Engkau lah yang jahanam dan buta Engkau lah yang memiliki hati serta pikiran kotor Yang membayangkan hal-hal keji yang bukan-bukan Yan Chu memang telah kehilangan tanda keperawanannya Akan tetapi bukan karena berjinah dengan suamiku Juga bukan dengan laki-laki lain Kau mau tahu sebabnya? Bukalah telingamu baik-baik Ketika iblis bertina Cui-in menyerbu ke Cien Ling San Isterimu kena ditendang oleh nenek iblis bertina yang kini sedang tersenyum-senyum itu Dan sengaja ditendangnya supaya kehilangan tanda keperawanannya itu Aku melihat sendiri pakaian pengantin Yan Chu yang berdarah Nah, tahukah engkau sekarang dan insyafkah engkau betapa tolol dan kejinya perbuatanmu terhadap isterimu Chong San menoleh dan memandang Gobi Taihou dengan metel terbelalak penuh keraguan Namun nenek itu, juga Cui-in, hanya tersenyum mengejek Hatimu sudah diracuni oleh cemburu, Chong San, kenghang melanjutkan keterangan istrinya Engkau sudah cemburu lalu dalam hati menuduh isterimu secara keji sehingga engkau selalu cemburu Hal itu dipergunakan oleh Cui-in untuk menipumu Memang ada surat yang kubuat untuk engkau dan istrimu Surat biasa yang kusuruh hantar seseorang dari kampung kami Akan tetapi pesuruh itu tidak pernah pulang dan suratku tentu sudah dipalsu oleh Cui-in sehingga engkau menjadi semakin cemburu Kemudian surat tulisan Yan Chu, memang dia pernah membuatkan resep untuk seorang laki-laki tua Tentu kaki tangan iblis bertina itu dan surat istrimu dipalsu Betapa tolonya engkau Wajah Chong San berubah dan kini dia menoleh kepada Cui-in dengan pandang mata penuh keraguan Cui-in tersenyum dan berkata Yak Chong San, engkau tentu mengerti bahwa orang-orang yang sudah tak ada harapan lagi untuk hidup akan berusaha menolong diri sendiri dengan segala macam kebohongan Bukankah engkau juga telah menyaksikan dengan macu kepala sendiri pertemuan antara mereka yang penuh kasih? Hai hai hik, ku rasa engkau tidak begitu bodoh Dan kalau semua yang mereka fitnahkan itu benar, apakah aku masih akan enak-enak saja duduk di sini menanti kau curiga kepadaku? Chong San membalik, lalu memandang Keng Hang penuh kebencian Manusia pengecut Engkau bohong Aku melihat sendiri engkau bertemu dengannya Engkau sudah men-menciumnya Engkau Ahaha, ku bunuh engkau Ia menerjang maju dan menggerakkan tangan hendak memukul kepala Keng Hang Wuut, plak Cui-in sudah melesat dari tempat duduknya dan menangkis pukulan maut itu Chong San memandangnya dengan penuh kemarahan Akan tetapi Cui-in memegang lengannya dan menariknya menjauh, lalu memisiki telinganya Bodoh Dia sengaja memancing kemarahanmu agar dengan sekali pukul engkau dapat membunuhnya Terlalu enak baginya Dia harus mati disiksa Tidak Chong San menggeleng kepala Cukup bagiku asal dapat ku bunuh dia Aku tidak sekejam itu Kusah, engkau tidak kejam, akan tetapi aku terlalu sakit hati Pula, terlebih dulu aku hendak mengorek rahasia ilmunya, baru dia boleh kau bunuh Kau bersabarlah sampai tiga hari, terpaksa aku akan mencegahmu Chong San menarik napas panjang Dia maklum bahwa dia tidak dapat menandingi iblis betina ini Dan harusnya akui bahwa tanpa kerjasama dengan Cui-in, tidak mungkin dia dapat menundukkan Keng Hang Terserah Akan tetapi, aku tidak ingin melihat kau membunuh Biao Weng Juga kau tidak boleh mengganggu anaknya Setelah berkata demikian, Chong San membalikan tubuh dan lari memasuki kamarnya Hai hai hik, dia Keng Hang Bagaimana sekarang? Iblis betina, kau bunuhlah aku Siapa takut mati? Jawab Keng Hang Bhe Cui-in, kau bunuhlah kami, akan tetapi bebaskan anak kami Dia tidak ikut dalam permusuhan kita kata Biao Weng Cui-in tertawa-tawa terkekeh-kekeh girang menyaksikan kekhawatiran Biao Weng yang dibencinya Enak saja Aku akan menyiksa Keng Hang sepuasku, tidak hanya menyiksa tubuhnya, akan tetapi juga menyiksa hatinya Biar dia melihat istrinya dipermainkan oleh banyak laki-laki di depan matanya sampai mati Kemudian anaknya akan kuberikan pada segerombolan anjing kelaparan Biar dia juga melihat tubuh anaknya dirobek-robek mulut anjing Baru kubunuh dia sekarat demi sekarat Hahaha hai hik Biao Weng dan Keng Hang bergidik dan wajah mereka pucat Akan tetapi mereka maklum iblis bertina itu tentu akan mengeluarkan ancaman dan kata-kata yang lebih mengerikan lagi apabila mereka membantah Apalagi kalau mereka minta dikasihani, maka mereka menekan semua pikiran dan tidak mempedulikannya lagi Untuk menyiksa hati Biao Weng, Cui-in mencubit paha Gio-keng Anak kecil yang sudah berhenti menangis itu, menjerit dan menangis lagi Biao Weng memejamkan matanya dan Cui-in tertawa-tawa gembira Melemparkan anak itu kepada salah seorang perempuan pembantunya Jagalah dia baik-baik, jangan sampai sakit Aku ingin dia sehat-sehat dan gemuk ketika dia dikoroyok anjing Siawaw, seret mereka berdua ke dalam kamar tahanan dan jaga dengan kuat Siapkan asap beracun dan begitu melihat mereka berhasil melepaskan diri Semprotkan asap beracun ke dalam kamar Dengan kasar dua orang anak buah Mokiam Siawaw menyeret Kenghang dan Biao Weng dari ruangan itu Mokiam Siawaw dengan menyeringai hendak mencengkeram dada Biao Weng Akan tetap picuiin menghardiknya Siawaw, siapapun tidak boleh menjamahnya Jika nanti hukumanku jalankan, engkau boleh menjadi orang pertama yang menikmatinya Bawa pergi Mokiam Siawaw menyeringai kecewa Akan tetapi janji itu membuat dia mengangguk-angguk puas Dan dia mengirim tendangan ke arah pinggul Biao Weng Kenghang menggigit bibirnya dan dia berjanji kepada diri sendiri bahwa sekali dia dapat lolos Dia tidak akan memberi ampun kepada Mokiam Siawaw, apalagi BHA Cui Im Akan tetapi, Kenghang mendapat kenyataan dengan hati kecewa bahwa tempat tahanan mereka itu benar-benar amat kuat Sebuah kamar yang sempit hanya 2 meter persegi Dari tembok berlapis baja dan pintunya juga dari baja Dengan lubang-lubang kecil Ada pun di depan pintu berjaga dua lusin pengawal yang semua memegang semprotan asap beracun yang dia tahu amat berbahaya Maka pendekar yang masih lumpuh tertotok itu hanya menyerahkan nasibnya dan nasib istrinya ke tangan Tuhan Cui Im mengepal kedua tangannya Kalau menurutkan kemarahan hatinya, ingin dia pada saat itu juga memukul mati Kenghang dan Biao Weng Sudah berjam-jam lamanya dia membujuk Kenghang, menjanjikan kebebasan bagi anaknya Bahkan sampai kebebasan mereka semua kalau Kenghang suka menurunkan ilmu TKHI Ibang beserta Tait Kek Sin Kun kepadanya Namun, bujukan-bujukan halus sampai ancaman-ancaman yang paling mengerikan tidak mampu menggerakkan hati Kenghang yang tetap menolak dan menantang dibunuh daripada harus menuruti permintaannya Cui Im, percuma saja kau membujuk Apa kau kira aku tidak mengenal manusia berhati iblis macam engkau ini? Bujuk dan janjimu itu tidak ada harganya sedikit pun juga Andai kata aku terbujuk dan menuruti kehendakmu, tetap saja engkau takkan memegang janji Lebih baik menghadapi ancamanmu yang pasti kau laksanakan, karena bujuk dan janjimu jauh lebih jahat daripada ancamanmu, lebih palsu Tidak, aku tak akan memberikan apapun juga kepadamu Daripada ilmu ditinggalkan kepadamu, jauh lebih baik ku bawa mati Ketika Cui Im beralih kepada Biao Weng dengan bujukannya bahwa jika Kenghang mau menuruti permintaannya, anak dan Biao Weng akan dibebaskan Biao Weng menjawab Aku setuju sepenuhnya dengan keputusan suamiku Jika dia menurut, tetap saja engkau akan membunuh kami Tidak mungkin aku mengharapkan kebebasan dari seorang iblis macam engkau Dan akan dikutuk Tuhanlah bila kami meninggalkan sesuatu untuk orang seperti engkau ini Karena ilmu itu hanya akan menambah kekejian dan kejahatanmu Baik, kalian rasakan nanti pembalasanku Aku beri waktu tiga hari Kalau pada hari ketiga Kenghang belum mau memenuhi permintaanku Dia akan menyaksikan betapa engkau diperkosa berganti-ganti oleh banyak laki-laki sampai mati Kemudian, akan dia lihat pula anjing-anjing kelaparan memperebutkan daging anaknya Setelah itu, baru akan kupotong dia sekerat demi sekerat Namun, ancaman hebat itu kini tidak lagi mendatangkan kengerian dalam hati suami istri Yang sudah nekat hendak mati bersama, mati bertiga bersama anak mereka itu Dengan hati penuh kemarahan, kekecewaan dan kemengkalan Cui Im lalu kembali ke kamarnya, melempar tubuhnya ke atas ranjang dan dia terlentang sambil termenung Merasa betapa kosong hatinya Dia merasa benar betapa dalam menghadapi ancaman maut dan siksa sebelum mati Suami istri itu tetap tenang dan penuh kepercayaan akan cinta masing-masing Dia merasa kosong, sunyi, merana dan sengsara Hampir saja dia melemparkan sesuatu untuk membunuh pelayan wanita yang muncul di pintu kamarnya Agar dapat melenyapkan kemarahan hatinya Mau apa kau bentaknya? Muka pelayan itu menjadi pucat Dia sudah mengenal watak wanita iblis ini yang dengan mudah saja membunuh orang yang tak berdosa Hamba, hamba diperintah oleh Chow Akong Chu untuk menghadap paduka Saking amat takutnya dia bersikap sangat merendah Disuruh apa? Cepat bicara Kong Chu mohon menghadap Pergilah Suruh dia datang Rewel benar Pelayan itu bergegas pergi dan tak lama kemudian Datanglah Chow Akun, putra Chow Ataijin yang selama ini diharuskan bersembunyi Agar tidak sampai terlihat oleh Yap Chong San akan Tetapi pemuda yang sudah bertekuk lutut di bawah telapak kaki Chu Im itu merasa kehilangan dan tak dapat lagi menahan rindu wirahinya yang sudah ditahan-tahan selama beberapa malam Maka malam ini setelah mendengar bahwa musuh-musuh yang ditakuti telah tertawan, dia minta diperkenankan mengunjungi kekasih pujaan nafsu wirahinya itu Dalam kegairahannya yang memenuhi seluruh tubuh, Chow Akun berjalan melalui ruangan-ruangan dalam, tersenyum-senyum dan sinar matanya bercahaya penuh kegembiraan, menuju ke kamar Chu Im yang letaknya agak di belakang Dia tidak tahu betapa bayangan Chong San dengan gerakan ringan mengintai dan mengikutinya Chong San tak sengaja mengikuti pemuda ini Tadi, di dalam kamarnya, Chong San merasa amat kelalisah dan hati nuraninya mengganggu perasaannya Terjadi perang hebat dalam batinnya, antara kebenciannya yang meluap-luap terhadap kenghang dan kesadarannya akan kenyataan betapa ia telah mendatangkan malapetaka hebat kepada bekas sahabat itu Dia tidak menyesal kalau kenghang terbunuh, bahkan dia ingin membunuhnya dengan tangan sendiri Akan tetapi kalau dia teringat betapa biaweng terbawa-bawa, betapa anak perempuan mereka pun terancam bahaya maut, benar-benar hal ini membuat Chong San menjadi gelisah sekali Betapa mungkin dia akan mencegah kalau Chu Im membunuh biaweng dan anaknya, dan ucapan-ucapan yang dikeluarkan kenghang dan biaweng tadi Bagaimana kalau cemburunya tidak berdasar kenyataan dan bahwa semua itu diperbuat dengan sengaja oleh Chu Im? Dia mengenal betapa keji dan liciknya wanita iblis itu Akan tetapi, surat dapat dipalsu, dan mungkin tanda keperawanan Yan Chu benar hilang oleh tendangan Godi Tai Hou, akan tetapi pertemuan dekat telaga antara kenghang dan Yan Chu dahulu itu Mana mungkin dipalsukan? Dia melihat sendiri, jelas Yan Chu yang dikenal dari pakaian dan bentuk tubuhnya Dan kenghang pun dia kenal benar Mereka berciuman, begitu mesra, bayangan ini membuat darah Chong San mendidih lagi, membuat cemburunya bagaikan api disiram minyak, berkobar membuat napasnya sesak dan tubuhnya panas Dia merasa panas, lalu keluar dari kamarnya memasuki taman mencari hawa sejuk dan untuk menenangkan pikirannya Dia harus minta agar Yan Chu dibebaskan sekarang juga Setelah kenghang tertangkap, tidak perlu lagi istrinya ditawan Dia akan memberi kebebasan sepenuhnya kepada Yan Chu Kalau istrinya itu masih ingin melanjutkan hubungan suami-isteri, dia akan memaafkan semua Jika ingin memutuskan hubungan, terserah Dia akan melanjutkan hidup untuk putranya yang dia titipkan di kuil Siau Lim Si Dia harus menemui Cui Im dan minta agar Yan Chu dibebaskan Adapun Biao Weng dan anaknya itu, setelah lewat tiga hari, akan dia tuntut kepada Cui Im supaya dibebaskan pula Kalau Cui Im memaksa hendak mengganggu mereka, atau bahkan membunuh mereka, dia akan membela dan mempertaruhkan nyawanya Biao Weng masih merupakan sahabatnya yang harus dia bela dengan taruhan nyawa Keputusan hati ini membuat batin Chong San tidak terasa begitu menderita Dia merasa terhibur bahwa sebetulnya dia tidaklah jahat Tidak, dia tidak kejam Kalau dia bersekutu dengan Cui Im untuk menjebak dan menangkap Keng Hong, hal itu hanya dilakukannya untuk membalas dendam kepada Keng Hong Dan dia tidak jahat karena manusia seperti Keng Hong itu memang patut dibunuh Perang di dalam hati Chong San ini sama sekali tidaklah aneh dan dapat diselidiki bahwa hal itu terjadi setiap hari, setiap saat bahkan setiap detik di dalam hati semua manusia Tidak seorang pun manusia yang suka mengaku, baik dalam hatinya apalagi keluar dari mulutnya, bahwa dia telah melakukan sebuah perbuatan yang dianggap jahat oleh hukum masyarakat Dia tentu akan membela diri dan mencari alasan-alasan yang menguatkan keyakinannya bahwa dia tidak jahat, bahwa perbuatannya itu dilakukan karena terpaksa, dan lain-lain Meta manusia ditujukan untuk memandang keluar sehingga tentu saja yang dilihatnya hanyalah kesalahan orang-orang lain yang berada di luar dirinya Tak pernah sedetik pun mata manusia ditujukan ke dalam untuk mengenal dirinya, untuk melihat isi hati dan isi pikirannya, untuk menangkap basah semua kekocoran yang berkecamuk di dalam dirinya, untuk mengenal kesalahan-kesalahan pada dirinya yang tidak berbeda, tidak lebih sedikit Daripada kesalahan-kesalahan orang lain yang dilihat oleh matanya Kalau saja manusia suka melatih matanya untuk sewaktu-waktu ditujukan ke dalam, pasti takkan seperti sekarang ini ketegangan dan permusuhan yang selalu memenuhi hubungan antara manusia Akan tetapi kenyataannya tidak demikian Semua mata selalu ditujukan keluar, untuk mencari dan menemukan kesalahan-kesalahan lain orang Sayang Seorang manusia yang suka melatih diri, menutup metel, telinga terhadap hal-hal di luar dirinya, membuka telinga batin untuk mengenal sifat-sifat dirinya pribadi Orang demikian ini akan sadar bahwa dirinya tidaklah lebih baik atau lebih jahat daripada orang lain dan kesadaran ini akan menimbulkan perasaan senasib sependeritaan Akan menciptakan kasih sayang yang murni antara sesama manusia, melenyapkan iri dan dengki, mengusir benci yang menjadi sumber daripada segala kesengsaraan dan penderitaan hidup Kebencian Membayangkan kegelapan neraka sebaliknya cinta kasih menyinarkan cahaya sorga Akan tetapi, memaksa diri melenyapkan benci, memaksa diri memelihara cinta, bahkan akan menimbulkan pertentangan dan persoalan baru yang akan berakhir dengan kegagalan Mengubah benci dengan cinta tak dapat dipaksakan, melainkan berlangsung sewajarnya melalui kesadaran yang lahir dari dalam Dan kesadaran ini akan didapat kalau manusia tekun membuka macu batin dan belajar mengenal diri pribadi dan membebaskan diri daripada belenggu keakuan yang akan mengaburkan pandangan macu batin Sehingga yang ingin dikenal hanyalah kebaikan-kebaikan dirinya sendiri saja Tiba-tiba Chong San menggerakkan kepalanya Telinganya menangkap gerakan orang dan ketika dia melihat seorang laki-laki muda tengah berjalan melenggang melalui lorong yang menghubungkan bangunan besar dengan belakang Hatinya berdebar penuh kaget Cia Keng Hong Bagaimana Keng Hong dapat lolos? Dan agaknya sedang menuju ke bangunan belakang di mana terdapat kamar tahanan yang cu Ataukah Keng Hong baru berhasil meloloskan diri dan kini hendak mencari kamar cu Bim? Mungkin juga Akan tetapi, dia lebih percaya bahwa tentu Keng Hong yang berhasil membebaskan diri itu pertama-tama hendak menolong kekasihnya, Yan Chu Hatinya menjadi panas lagi dan dengan amat hati-hati karena maklum akan kelihayan Keng Hong Chong San bergerak dari tempatnya dan membayangi dari belakang Chong San mengintai dengan matel, terbelalak penuh keheranan ketika melihat bayangan itu mengetuk pintu kamar cu Bim Setelah mendapat jawaban halus dari dalam kemudian memasuki kamar Dari penerangan di depan kamar itu dia mendapat kenyataan bahwa orang itu bukanlah Keng Hong Sungguh pun wajah dan bentuk badannya serupa benar dengan Keng Hong Orang itu adalah seorang laki-laki muda tampan yang tersenyum dengan kilatan mata penuh geirah ketika memasuki kamar cu Bim Kalau saja laki-laki itu tak serupa benar dengan Keng Hong, tentu Chong San sudah pergi lagi, kembali ke kamarnya Dia sudah cukup mengenal watak cu Bim, iblis bertina yang cabul dan gila laki-laki hingga tak mengherankan jika malam-malam cu Bim memasukkan seorang laki-laki tampan Akan tetapi, keadaan orang muda itu membuat jantung Chong San bergebar Mengapa begitu serupa dengan Keng Hong? Dan orang itu yang memiliki gerakan biasa saja Bagaimana dapat memasuki tempat ini yang kerjaga ketat oleh para pengawal? Hal ini hanya membuktikan bahwa laki-laki itu memang tinggal di dalam gedung Akan tetapi mengapa dia yang sudah beberapa hari berada di situ tidak pernah melihatnya? Melihat pakaian pemuda itu yang mewah bagai pakaian seorang bangsawan pelajar, tak mungkin dia itu seorang pengawal atau pegawai biasa Bermacam-macam dugaan yang mendebarkan jantung membuat Chong San menyelinap, mendekati kamar itu dengan hati-hati sekali Dia maklum alangkah lihainya Cui Im, dan sedikit suara saja sudah cukup membuat wanita iblis itu tahu bahwa ada orang di luar kamarnya Dengan hati-hati sekali, tanpa mengeluarkan suara, dia berhasil mendekati jendela kamar dan mengerahkan seluruh kekuatan pendengarannya untuk menangkap suara di dalam kamar Dia berhasil Di samping suara orang bercumbu, dengus dan tawa penuh nafsu wirahi, dia mendengarkan percakapan yang membuat matanya terbelalak, wajahnya pucat dan kedua kakinya menjigil Hampir dia tidak percaya akan pendengarannya sendiri, dan dengan susah payah dia menekan perasaannya agar pernapasannya tidak menjadi sesak dan jangan sampai terdengar dari dalam kamar itu Ih, kau seperti hari mau kelaparan saja Baru juga sepekan, bukankah ku katakan bahwa kau harus menjauhkan diri dariku lebih dahulu dan bersembunyi saja di kamarmu Kalau sampai Chong San tahu Aduh, Sian Li Tewiku, kekasihku, pujaan hatiku Masa kau begitu tega? Hampir aku mati karena rindu padamu Ah, kau begini cantik jelita, begini menggairahkan dan begini harum Engkau tentu dapat menghargai semua bantuanku, bukan? Hahaha, engkau benar-benar cerdik luar biasa Si Polo Chong San itu benar-benar dapat tertipu Ingin sekali sebelum kau membunuh Keng Hong, aku bertemu dengan orang yang hampir serupa dengan diriku itu Apakah dia benar-benar seperti aku, Sian Li? Ahaha, tentu saja kau lebih tampan terdengar Cui Im Cekikikan di antara suara ciuman Kenapa tidak segera kau bunuh saja dia yang sangat berbahaya itu? Kalau sampai dia dapat lolos, akan sia-sia semualah segala usaha kita menipu Chong San dan memancing dia datang Kau benar-benar pandai bersandiwara, duiku Ketika kau menyamar sebagai Yan Chu di dekat telaga itu, hahaha, dan aku sebagai Keng Hong Aih, benar-benar romantis pada waktu kita bercumbu itu Sayangkah segera membawa ku lari pergi, tidak melanjutkan Husah, gila kau! Kalau Chong San melihat bahwa yang bercumbu itu adalah Heng Kau dan aku, bukan Keng Hong dan Yan Chu, apa artinya semua siasat kita? Engkau pun hebat, pandai sekali engkau memalsu gaya tulisan orang Benar-benar seorang suyucai yang luar biasa Chong San berdiri menggigil di luar jendela kamar Pandang matanya berkunang dan dia memejamkan matanya karena segala di depannya berputar Seolah-olah kedua matanya dibuka orang, seolah-olah baru sekarang dia terbebas dari kebutaan Keng Hong dan Biao yang benar Yan Chu tidak berdosa Dan apa yang telah dia lakukan? Ya Tuhan hatinya merintih dan air matah bercucuran di atas kedua pipinya yang pucat Ia tetap memejamkan kedua matanya Malu dia membuka matanya Malu melihat dunia Malu menghadapi kenyataan Dan dia menghina istrinya Memakinya dan menuduhnya melakukan perbuatan jinah dengan Keng Hong Dia mencemarkan nama dan kehormatan istrinya yang tak berdosa Seolah-olah dia melumuri setangkai bunga seruni putih bersih dengan lumpur kotor Membenamkan bunga itu dalam kotoran dengan kedua tangannya yang kejam Dan dia telah memaki dan menghina Keng Hong, pendekar sakti yang budiman itu yang dalam keadaan terhina masih tidak mau mencelakakannya, tidak mau melawannya ketika diserang Dan dia bersekutu dengan Cui Im, menipu Keng Hong menggunakan siasat busuk, menggunakan anaknya sebagai umpan Dan dia mencelakakan Bia Weng yang sama sekali tidak berdosa, seorang istri yang setia dan mencinta suaminya, seperti Yen Chu Dan dia kini menyeret pula Gio Keng, anak mereka yang masih bayi, ke dalam cengkeraman iblis bertina Cui Im Ya Tuhan, apakah yang telah kulakukan semua itu? Lamat-lamat pelingat Cong San masih menangkap suara cumbu rayu yang kini terdengar amat menjijikan hatinya Tui Ku, lebih baik Keng Hong segera kau bunuh Akan tetapi istrinya, dan Yen Chu, aduh mereka amat cantik, sungguh sayang kalau dibunuh begitu saja Ih, dengan aku dalam pelukanmu kau masih sempat memikirkan perempuan lain Aduh, ah, jangan terlalu keras mencubit, sayang Lihat, ah aku sampai biru Aku hanya ingin mengatakan bahwa sayang sekali Sudah ku putuskan untuk menyerahkan mereka kepada para pengawal agar diperkosa beramai-ramai sampai mati Wah, sayang sekali Mengapa begitu? Sebelum diobral kepada tikus-tikus pengawal itu, lebih baik kalau dihadiahkan dahulu kepadaku untuk beberapa malam Biau yang sudah ku janjikan kepada Mokiam Siaweng Dan Yen Chu, dia cantik sekali Aku mengintai dari jendela kamar tahanannya, hem, biarpun tidak secantik engkau, namun aku mengilar dibuatnya Sian Li, kau berikanlah dia kepadaku lebih dulu sampai aku puas, baru Sudahlah, nanti mudah diatur Sekarang aku ingin kau mengerahkan seluruh tenaga dan mencurahkan seluruh perhatianmu untuk diriku seorang Chong San mengepal kedua tinjunya sampai ujung-ujung kukunya membuat lecet telapak tangannya Kalau dia tidak dapat menekan hatinya dan mengerjakan otaknya, tentu dia sudah memecahkan jendela itu dan menyerbu ke dalam Akan tetapi dia menahan diri karena maklum bahwa kalau dia melakukan hal itu, tentu dia akan roboh di tangan Sui Im Dapat dibayangkan betapa tersiksanya hati Chong San dia terduduk di atas lantai bawah jendela dan tak bergerak seperti patung Penyesalan yang sangat hebat membuat seluruh tubuhnya kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang lemas dan terasa lumpuh Namun ada kalanya tubuhnya menegang di landa kemarahan Menjelang pagi, dia mendengar suara laki-laki itu Tidurlah, Sian Li Aku akan kembali ke kamarku sebelum pergi Ah, aku puas sekali, terobatilah sudah rinduku, aku lelah dan mengantuk sekali Ah, laki-laki itu menguap dan terdengarlah langkah kakinya yang berat diseret meninggalkan kamar Chong San tak mendengar jawaban Sui Im Tentu iblis betina itu telah tidur pulas Dengan meto sipit karena kantuk serta kaki diseret karena lelah pemuda yang bukan lain adalah Coakun sampai di lorong jelang menjadi penghubung antara bangunan belakang dengan bangunan besar Lalu berjalan menuju ke kamarnya Tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu Chong San telah berdiri di depannya dengan mat menyinarkan maut dan rambut taut-tautan seperti orang gila Coakun terkejut dan hendak berteriak Akan tetapi Chong San mendahulunya, menotok jalan darah di dadanya hingga membuat pemuda bangsawan itu lumpuh dan tak berdaya diseret ke dalam taman dan dibungkam mulutnya Manusia hina, hayo ceritakan apa yang sudah kau lakukan dengan surat-surat palsu itu dan penyamaranmu sebagai kenghang Chong San mendesis dekat telinga pemuda itu dan mengendurkan bungkaman pada mulutnya Menggigil seluruh tubuh Coakun seakan-akan dia mendadak di serang dingin yang luar biasa Dengan gagak dan menjawab Ampun, aku, aku hanya melakukan perintah Cui Im Aku, aku, aku tidak tahu apa-apa Jawab pertanyaanku Apa yang terjadi dengan persuruh kenghang yang mengantarkan surat kepadaku? Dia, di, dibunuh, aku dipaksa memasukkan suratnya Dan surat tulisannya Cui? Aku, dipaksa menulis surat palsu, mencontoh tulisan istrimu, dari resep obat Dan di dekat telaga itu Kau dan Cui Im menyamar sebagai kenghang dan isteriku? Jawab Coakun sudah terkencing-kencing ketakutan sampai celananya basah dan dia sudah tak dapat lagi mengeluarkan suara Hanya mengangguk Ruk Tangan Chong San menampar dan sekali pukul pecahlah kepala Coakun Chong San masih belum puas, segera menghujani tubuh yang sudah tak berfernyawa lagi itu dengan pukulan dan tendangan Sehingga remuk remuklah tulang tubuh pemuda bangsawan yang menjadi korban nafsu birahinya itu Kemarahan menimbulkan kebencian sangat hebat di hati Chong San Dan kebencian menimbulkan kekejaman yang mengerikan Hem, akhirnya kau tahu juga, manusia tolong Chong San cepat membalik dan ketika dia memandang kepada Cui Im Matanya seperti mengeluarkan api dan napasnya seperti uap panas Iblis engkau Iblis kejam hanya itulah yang dapat keluar dari mulut Chong San Kemarahan dan kebencian yang terdorong oleh penyesalannya mencekik leher Dia menubruk maju, menyerang dengan serasang Im yang pit di kedua tangannya Tentu saja Cui Im dapat mengelak dengan mudah Sambil berkelebat ke kanan kiri untuk menghindarkan sambaran kedua senjata di tangan Chong San Cui Im mengejek, engkau tahu atau tidak Aku memang sudah mengambil keputusan untuk membunuhmu pula Kau kira hanya kenghang dan biaweng saja yang ku kehendaki nyawanya Hai hai hik hik Engkau dan Yan Chu juga termasuk hitungan Kalian berempat merupakan musuh-musuh besarku Hai hai hik Akan tetapi, mengingat bahwa engkau telah berjasa dan membantuku Hem, agaknya aku akan dapat mengampuni nyawamu asal engkau suka melayani aku Engkau tampan, jauh lebih menarik daripada Chou Akun yang sudah kau bunuh itu Bagaimana? Iblis cabul, perempuan hina Chong San menerjang lagi dan terpaksa Cui Im bersikap hati-hati Karena meskipun dia memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi Namun Chong San bukan seorang pendekar sembarangan Melainkan seorang pendekar perkasa yang telah mewarisi ilmu-ilmu tinggi dari Siao Lim Pai Betapapun juga, Chong San bukanlah lawan Cui Im Dalam keadaan tenang saja Chong San masih kalah untuk dapat menandingi Cui Im Apalagi dalam keadaan marah seperti itu Kemarahan merupakan tantangan besar pada setiap pekerjaan dan setiap perbuatan Karena kemarahan dapat menimbulkan kelengahan serta menggelapkan akal Di dalam amarah yang luap-luap itu Serangan Chong San lebih terdurung oleh nafsu membunuh daripada terkendalikan oleh akal Dan boleh jadi serangan-serangannya menjadi lebih berbahaya karena anekat Namun dia menjadi lengah karena tidak lagi mempedulikan segi penjagaan diri Keributan itu menarik datangnya para pengawal dan keadaan menjadi geger pada waktu mereka melihat betapa Chou Akong Chu sudah menggeletak menjadi mayat Sedangkan yap Chong San yang tadinya menjadi tamu itu bertempur melawan Cui Im Melihat datangnya banyak orang, Cui Im membatalkan niatnya mempermainkan Chong San dan ia mencabut pedang merahnya Tampak cahaya merah berkelebat menyilaukan metel, tersorot obor-obor yang dibawa oleh para pengawal Dengan mempermainkan pedangnya yang hebat, ditambah pula dengan tenaga singkangnya yang lebih kuat Dalam belasan jurus saja pedang di tangan Chou Im berhasil membabat patah sepasang pik di tangan Chong San Kemudian tangan kiri Chou Im menotok dan robohlah Chong San Para pengawal yang dipimpin Mok Yam Xiaowang sudah menerjang hendak menghujani tubuh Chong San dengan senjata Akan tetap picui Im membentak, jangan bunuh dulu Ikat dia dan seret dalam kamar tahanan bersama dua orang tawanan Juga Yan Chu seret ke sana, jadikan satu dalam kamar tahanan itu Tidak ada yang berani membantah sehingga tubuh Chong San segera diikat kuat-kuat dan diseret ke dalam kamar tahanan dalam keadaan pingsan Chong San robohlah pingsan bukan oleh totokan yang melumpuhkan kaki dan tangannya Melainkan oleh pukulan batin yang menimbulkan penyesalan yang menyesak dada Dia tidak melihat betapa Keng Hang dan Biao Weng memandangnya Kemudian suami istri itu saling pandang dengan rasa heran akan Tetapi kemudian pandang macam mereka terhadap Chong San masih penuh dengan kemuakan Juga Chong San tidak tahu betapa tidak lama kemudian istrinya, Yan Chu Dalam keadaan terbelenggu erat-erat diseret pula ke dalam kamar itu Yan Chu segera menangis ketika melihat Keng Hang dan Biao Weng Juga suaminya telah menjadi tawanan di situ Chong San mengeluh lirik dan membuka matanya Ia tidak dapat menggerakkan kaki dan tangannya yang terbelenggu pada sebuah pilar di dalam ruangan besar itu Disapukannya pandang matanya ke arah sekeliling dan matanya terbelalak memandang istrinya yang terbaring di atas sebuah dipan Juga kaki tangannya terbelenggu dan terpentang ke kanan-kiri Setiap kaki dan tangannya terikat pada empat buah kaki dipan dan tubuhnya dalam keadaan terlentang Isteriku naik sedu sedang dari dadanya Yan Chu menoleh Hanya kepalanya saja yang dapat ia gerakan Ia memandang suaminya dengan pandang mata penuh cinta kasih dan kedukaan Pandang mata yang lebih runcing daripada ujung sebatang pedang pusaka Yang langsung menusuk jantung Chong San suamiku Yan Chu berkata lirik dan dalam sebutan ini terkandung semua perasaan hati yang mencinta Yang menyediakan beribu kali maaf terhadap suaminya Yan Chu, aku, aku berdosa padamu Aku, aku Chong San tidak dapat melanjutkan kata-katanya dan air matanya bersucuran membuat matanya tak dapat melihat lagi Sudahlah, Koko Syukur bahwa di saat terakhir engkau telah sadar Kita bersama-sama menghadapi kematian Tidak ada apa-apa yang kusesalkan Yan Chu ucapan istrinya yang penuh maaf dan kerelaan itu seperti meremas-remas hati Chong San Hanya menyesal sekali bahwa Su Heng dan istrinya terbawa-bawa Kata pula Yan Chu Mendengar ini, baru sekarang Chong San melihat bahwa Biao Heng juga berada dalam keadaan persis seperti istrinya Terlentang di atas sebuah dipan dengan kaki tangannya terpentang dan terbelenggu Keng Hong berdiri tidak jauh dari situ, kaki tangannya terikat pula pada sebuah pilar, seperti dia Keng Hong dan Biao Heng memandangnya tanpa mengeluarkan sepatah pun kata Keng Hong, aku berdosa besar padamu Aku minta ampun karena dosaku tak mungkin dapat diampuni Terlalu besar, terlalu hina dan aku rela bila istriku, engkau dan istrimu mengutuku Tak mungkin kalian dapat mengampuniku, juga tidak Tuhan sendiri Bahkan aku sendiri tak dapat mengampuni dosaku Chong San terisak-isak seperti seorang anak kecil Chong San, perbuatanmu terhadap aku tidak ada artinya bagiku Engkau melakukannya dalam keadaan gila oleh cemburu Aku dapat memahaminya, karena dulu aku pun pernah menderita penyakit cemburu yang amat berbahaya itu Tetapi yang sangat menyakitkan hatiku adalah perbuatanmu terhadap Sumoy Engkau benar-benar telah melakukan sikap yang amat keji dan kejam terhadap Sumoy Engkau patut dihajar Keng Hong, Chong San mengguguk Kalau engkau dapat melepaskan diri Kau, kau bunuhlah aku, aku akan rela Cukup semua sikap dan ucapan kosong ini Apa artinya penyesalan diri setelah semua terlambat? Kita semua kembali mengalami seperti dulu Berada dalam cengkeraman maut di tangan si iblis betina Perlu apa banyak cakap lagi akan hal yang bukan-bukan? Hei, Cui Im, lekas bunuh kami, tunggu apa lagi Biaweng berteriak Hai hai Hik Cui Im tertawa dengan wajah berseri gembira sekali Dia duduk di atas sebuah kursi dan di sampingnya duduk Gobi Taihou yang hanya termenung Seolah-olah dia tidak melihat atau mendengar semua itu Atau sama sekali tak mengacuhkannya Seperti semuanya itu merupakan pertunjukan yang tidak menarik sama sekali Mokiam Xiaowong juga duduk di sebelah kiri Cui Im dan tampak pula belasan orang pengawal tinggi besar menjaga di pintu Kalian ingin lekas mati supaya segera terbebas dari siksaan lahir batin Akan tetapi aku justru menghendaki sebaliknya Agar kalian mati sedikit demi sedikit Agar kalian tersiksa lahir batin sehebat-hebatnya Betapa benciku kepada kalian berempat B.H.E. Cui Im, perempuan rendah Engkau sudah mempermainkan aku Engkau manusia terkutuk Engkau lah yang membuat aku menjadi gila dan berdosa Ah, meskipun aku sudah mati nanti Aku akan menjadi setan dan selamanya akanku kejar Engkau congsan berteriak dan meronta Namun tubuhnya yang tertotok amat lemas Sedangkan tali-tali yang melibat tubuhnya amat kuat Kembali Cui Im tertawa Kini memandang kenghong Kenghong, manusia keras kepala Sampai saat terakhir engkau tetap tidak mau menyerahkan ilmu-ilmu itu padaku Baiklah, sekarang engkau dan congsan lihat dan dengarkan baik-baik Betapa istri kalian yang tercinta itu ditelanjangi Diperkosa berganti-ganti sampai mati Lihat nanti betapa mereka menggeliat tersiksa Dengar betapa mereka merintih dan mengeluh Hik-hik, lalu saksikan nyawa mereka pergi sedikit demi sedikit Dan tubuh mereka mengalami penghinaan yang paling hebat bagi seorang wanita Cui Im, yang terhina bukankah kami, melainkan engkau sendiri Lakukanlah sesukamu terhadap tubuh kami Apa sih tubuh ini? Hanya daging garah dan tulang, hanya tanah Engkau bisa saja merusak serta mengotori tubuh kami Akan tetapi jangan harap untuk memperkosa dan mengotori jiwa kami Jangan harap untuk melenyapkan cinta kasih kami terhadap suami kami masing-masing Engkau lah yang akan tersiksa, cuwi Im, tersiksa oleh iri Karena di dalam hidupmu tiada cinta, kosong dan hanya penuh-penuh oleh kotoran menjijikan Penuh nafsu wirahi dan engkau lebih hina daripada binatang, lebih sengsara daripada iblis Kami tak akan sengsara, karena segala penderitaan badan kami berempat akan berakhir Namun cinta kasih kami tidak akan ikut berakhir Tertawalah selagi engkau masih dapat tertawa, cuwi Im Namun dibalik tawamu itu hanyalah tangis kesengsaraan hati yang terselubung kepalsuan biaweng berteriak dengan lantang Mendengar ini, wajah cuwi Im berubah-ubah, sebentar pucat sebentar merah Karena apa yang diucapkan bekas semuanya itu tepat sekali seperti apa yang dia rasakan Lekas mulai dengan siksan dia berseru kepada Mokiam Siaweng Hayo lakukan, siapa saja boleh lebih dulu, aku tidak peduli lagi Mokiam Siaweng menyeringai dan memberi tanda kepada seorang pembantunya, yaitu seorang pengawal yang bertubuh tinggi besar dan bermuka buruk sekali Pengawal ini mengangguk gembira dan melangkah ke arah di pandi mana yang curebah dengan kaki tangan terpentang Sedangkan Mokiam Siaweng menghampiri dia weng Dua orang wanita itu telah mematikan rasa mengosongkan hati dan pikiran Memejamkan matu dan tubuh mereka itu walaupun bernyawa, sama halnya dengan sebuah mayat belaka Dalam saat terakhir mereka telah menerima petunjuk dari Kenghang tentang ilmu yang berdasarkan simkang tinggi ini dan apapun yang akan terjadi dengan tubuh mereka Sedikitpun mereka tidak akan merasakan dengan hati dan pikiran Dengan sikap tenang Kenghang memandang istrinya, siap untuk menyaksikan hal yang paling hebat Akan tetapi Congsan hampir pingsan, matanya terbelalak, wajahnya pucat dan dia menggigit bibirnya sampai berdarah Congsan, tenanglah dan pandang baik-baik, tiba-tiba Kenghang berkata Yang kau cinta adalah Gui Yancu, manusia wanita yang bernama Gui Yancu, bukan sekedar tubuhnya Apapun yang akan terjadi atas tubuh Yancu, cintamu tidak akan berubah Mengertikah engkau? Jangan pedulikan apa yang kelihatan oleh matamu Dan serahkan segalanya kepada Tuhan setelah kita sendiri tidak berdaya melakukan usaha Akan tetapi, Congsan yang masih dikuasai penyesalan atas dosanya tak mungkin dapat bersikap seperti Kenghang Jangan! Cui Im, jangan! Siksalah aku, bunuh aku, akan tetapi jangan ganggu dia-ia berteriak-teriak sekuat tenaga Kenghang hanya menggeleng-geleng kepala dan diam saja Mokiam Xiaowong dan pengawal itu yang sudah menerima pesan dari Cui Im, sekarang mematuhi perintah Mereka tidak menubruk kedua orang wanita itu dengan buas, namun sengaja hendak menyiksa batin Kenghang dan Congsan dengan perlahan mereka merenggut baju luar Biao Weng dan Yancu Beret! Beret! Baju luar kedua orang wanita itu robek dan terlepas sehingga tampaklah baju dalam mereka yang tipis Membayangkan dada ibu-ibu muda itu yang masih terlentang dengan metel, terpejam tanpa bergerak sedikit pun Congsan terisak, hatinya seperti disayat-sayat rasanya Melihat sahabatnya seperti itu lebih mengganggu hati Kenghang daripada menghadapi malapetaka yang menimpa dia dan istrinya Congsan, benar-benar kah hengka sudah menjadi seorang pengecut dalam menghadapi kematian suara Kenghang Menggetar penuh teguran dan suara ini berpengaruh sekali sebab tiba-tiba saja Congsan menghentikan tangisnya Bahkan dia membelalakan mata memandang ke arah istrinya, merelakan semuanya walaupun hatinya terasa bagaikan ditusuk-tusuk Tanpa mengalihkan pandang dari istrinya, dia menjawab Kalau saja hatiku tidak penuh perasaan dosa yang begini menekan, mungkin tidak seberat ini penanggunganku, Kenghang Semua yang menimpa dia, yang menimpa kalian, karena aku Kenghang tidak menjawab lagi karena dia pun maklum, atau dapat menyelami sendiri ketika dia sadar daripada kesalahannya terhadap diaweng dulu Namun, dibandingkan dengan kesalahannya dahulu akibat cemburu pula, tentu saja tidaklah sehebat kesalahan Congsan Tidak sejauh langkah-langkah yang kini diambil oleh Congsan yang diracuni cemburu pula Mokiam siau weng dan pengawal itu, dengan ditonton penuh iri hati dan gairah oleh para pengawal lainnya yang harus menanti giliran Kini dengan mati berkilat sudah mengulur tangan lagi untuk melanjutkan pekerjaan mereka, menelanjangi dua orang wanita muda yang cantik jelita itu